Hizbullah kembali menyerang pemukiman Israel di Kiryat Syamona menggunakan tembakan roket Kad Yusha. Adapun serangan itu dilancarkan pasukan Lebanon tersebut semalaman. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome tak mampu menepis serangan-serangan dari roket tersebut. Inilah detik-detik saat pasukan Hizbullah menembakkan sejumlah roket ke Kiryat Syamona. Terdengar sebelum roket jatuh mengenai sasaran, sirena peringatan udara pun meraung-raung. Tak berselang lama, roket pun menghantam wilayah tersebut hingga menimbulkan sejumlah ledakan. Terlihat bahwa Iron Dome Israel pun tak mampu menjugar serangan roket Hizbullah itu. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah mengonfirmasi serangan tersebut pada Kamis 21 Desember 2023. Hizbullah mengatakan bahwa mereka terus-menerus melakukan serangan terhadap desa-desa dan warga sipil Israel sebagai pembalasan terhadap penyerangan di Gaza. Pasukan Lebanon itu menyerang Kiryat Syamona dengan tembakan roket Kat Yusha pada pukul 12.15 waktu setempat. Hizbullah pun menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu untuk membela desa-desa dan kota-kota di Lebanon dan akan menanggapi tindakan agresif musuh dengan cara yang sama. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih.